What's up basketball fans, welcome back to Time Out Mike Dianto ini kena sikut, gue juga gak kasih beberapa, yakin sih sikutnya kenceng banget Cuma kayaknya Blake emang lari di sideline, langsung nabrak dia Dan itu membuat beberapa pemain roket marah, dan juga Mike Dianto ini juga marah Sehingga terjadi disitu, apa ya, kayak sedikit commotion And then setelah itu, biasa lah, Austin Rivers, anaknya Doc Rivers, rese banget Emang ini, trash talk dengan Ariza from the sideline Dan itu membuat beberapa pemain roket juga marah Dan akhirnya setelah itu, kalau gak salah Blake Griffin di-ejected, dan juga Ariza di-ejected Gue dengan Austin Rivers, sebenernya gue suka banget, pemain yang skillsnya bagus Tapi, dia 2 tahun, 3 tahun yang lalu sekarang, tahun 2015 itu Saat Clippers di semifinal Washington Conference, dia sempat nge-jinx Setelah dia main bagus, dia di-interview setelah pertandingan Lalu dia bilang, season, I mean the series is over, karena waktu itu Clippers up 31 Tapi setelah itu, akhirnya Rockettes Comeback jadi 4-3, gue disitu kesel banget sama Austin Rivers Kadang-kadang gue tau ya itu di-jinx, jadi gue udah expect kalau Rockettes itu akan make a comeback jadi 4-3 waktu itu sebenernya Dan di game pertama Rockettes dan Clippers tahun ini pun Austin Rivers sebenernya mainnya bagus 36 poin Jadi that's why I think dia mikir, wah gue punya rights untuk talk trash to the Rockettes Because di game pertama gue ngalahin mereka dan gue mainnya bagus banget Jadi pemain Rockettes, disitu kan juga si Fitri juga punya bad blood ya dengan Austin Rivers gosipnya Karena kan si Fitri pindah dari Clippers ke Rockettes musim ini Dan itu katanya gak ada gosip, gara-gara Austin Rivers juga pindah ya Karena dia gak suka bagaimana Doc Rivers itu mengistimewakan anaknya sendiri Kadang-kadang menitnya banyak sekali dan juga Austin Rivers short selectionnya kadang-kadang suka jelek tapi tetap main gitu Jadi kayak si Fitri dan reverse family doesn't have a good relationship lah pokoknya Jadi kemarin juga dia memanfaatkan momentum itu, momen itu untuk mengeluarkan undek-undeknya dia lah ke Clippers kemarin si Fitri Jadi pemain Rockettes pun gak ada yang berani walaupun si Patrick Beverly pun gue liat dia juga banyak talk trash juga ke pemain Rockettes Tapi karena Patrick Beverly punya reputasi dia itu sedikit pereman dan juga berani It's about that life Jadi pemain Rockettes pun gak ada yang berani kayak mau confront him gitu menurut gue Jadi semua ngincarnya daddy's boy itu si Austin Rivers Jadi setelah pertandingan itu pun gosipnya cerita ini apa ya, report by Reportnya by Adrian Wojnarowski dan juga ada reporter terkenal yang Mark Stein Dia bilang si Fitri ini led berapa teammates ya, Harden, Ariza, and Gerard Green ke locker roomnya Clippers tapi lewat secret tunnel di Stable Center Dan yang menjadi decoy itu adalah si Clint Capella pertama katanya Jadi Clint Capella gedor-gedor locker roomnya Clippers dan biar attention atau perhatiannya semua ke depan Biar si Chris Paul, Ariza, Harden, dan Green bisa masuk lewat pintu belakang Tapi itu cuma untuk mencari Austin Rivers, not even mencari Blake Griffin ataupun Patrick Beverly katanya Jadi cuma pengen confront si Austin Rivers Tapi hari ini the storylines took a turn Kayaknya hari ini dilatihannya Rockettes, bermain Rockettes menyangkal kalau hal itu kejadian dan ketawa semua kayak Si Fitri bilang all the memes are funny kayak lucu banget semua memesnya Dan all the report kayak wrong banget 99% wrong Jadi ada 1% sebenernya Dan hari ini pun keluar report lagi kalau sebenernya gedor pintu depannya locker roomnya Clippers itu adalah si Tarik Black bukan Clint Capella Jadi kok bingung juga nih harus percaya mana We have to believe the reporters Tapi reporters ini punya reputasi ya, gak mungkin kayaknya mereka report something cuma untuk mencari sensasi atau berita Sedangkan pemain Rockettes menyangkal ini kayak gak ada yang terjadi itu Gue sekarang mau nanya sama kalian semua subscribers gue, semua subscribers gue adalah yang pinter tentang basket dan juga have a good basketball knowledge Kalau menurut kalian kita harus percaya sama siap, percaya sama reporter atau main Houston Rockettes? Kalau gue masih-masih 60% percaya sama reporter Kalau gue bilang pemain Rockettes ini menyangkal karena mereka tidak mau diinvestigasi mungkin oleh NBA lagi Dan juga mungkin takut kena suspension ataupun denda dari NBA Jadi orang PRnya Houston Rockettes pun mungkin udah bilang ke pemain semua Kalau lo harus menyangkal ini biar tidak ada cerita atau isu-isu lainnya Jadi itu aja sih yang bisa gue kasih ke kalian Karena gue juga belum tau detailnya lagi bagaimana mungkin kita harus tunggu beberapa hari ke depan Kalau ada tindakan dari NBA atau enggak untuk kedua tim ini Tapi menarik banget, kayaknya kalau gak salah nanti akhir bulan Atau mungkin bulan depan, oh sorry bulan depan kayaknya mereka dua tim ini ketemu lagi nih Bisa-bisa panas lagi sih menurut gue, bisa aja terjadi dorong-dorongan lagi Dan we have to wait and see apakah ini menjadi sebuah rivalry atau enggak nih Antara Houston Rockettes dan juga Clippers Tapi kemarin juga ada yang muncul, Blake Griffin ngomong Ditanyakan, Arisa ngomong apa sih kalau dijawabnya kayak He's asking me if I'm coming to his birthday or not Tapi itu lucu aja, kayaknya cuma becanda aja Tapi yang pasti gue penasaran banget sih nanti akhir dari drama ini bagaimana kita tunggu ya semua Kalau gitu guys jangan lupa untuk kasih like video ini Diklik dulu tombol like-nya Dan juga jangan lupa untuk komen menurut kalian siapa sih yang harus kita percaya Reporter atau pemain rocket sih Nah kalau begitu jangan lupa juga untuk subscribe, bagaimana subscribe And thank you guys for watching, I'll see you guys in next video